Intro Untuk mengantisipasi tindak aksi terorisme yang secara beruntun kerap terjadi belakangan ini, Polda Sumatera Utara menetapkan status siaga satu. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau mengatakan sebanyak 2 per 3 kekuatan yang ada di Polda dan jajaran juga akan disiagakan. Kapolda juga menjelaskan alasan diterapkannya siaga satu. Kapolda menyebutkan agar dalam siaga satu anggota tidak berkeliaran sendiri-sendiri, melainkan tetap berada di markas komando masing-masing untuk arahan dan petunjuk dari pimpinan. Selain untuk kekuatan penjagaan, personil kepolisian juga akan digunakan ke tempat-tempat keramaian seperti tempat ibadah yang memang perlu dijaga keamanannya. Situasi kondisi keamanan di wilayah Polda Sumatera Utara masih dalam keadaan aman dan kondisi aman terkendali. Kalau upaya-upaya yang kita lakukan tentu kita hanya terus pacu sinergita membangun komunikasi dengan masyarakat. Kita lewat tiga pilar ya yang ada di wilayah, yaitu Pak Desa, Pak Minggam Timos, dan Pak Minggam saya itu terus menjadikan peran utama untuk melakukan komunikasi. Selain itu juga mereka melakukan upaya untuk memonitor. Pasir kejadian ini kemarin yang memang sedikit beruntut, sehingga kami mau menjadikan siaga satu. Itu yang berlaku tadi malam, yaitu dua per tiga daripada kekuatan yang ada di Polda Jajaran itu kita siagakan. Berkaca dari peristiwa teror di Jakarta dan Surabaya, serta Riau, Kapolri dan Wakapolri telah memberikan atensi untuk memprioritaskan pengamanan pada tempat ibadah, markas komando, perumahan, mal, dan tempat hiburan lainnya. Bahkan untuk Kapolda Sumatera Utara sendiri saat ini pengamanan telah dibuat berlapis, dengan akses masuk hanya ditetapkan satu pintu melalui pintu belakang. Namun walau begitu Kapolda mengatakan bahwa situasi kondisi di wilayah Polda Sumatera Utara, Polres dan Polsek masih dalam keadaan aman dan terkendali. Begitu juga aktivitas masyarakat masih lancar dan perekonomian masih tetap berjalan. Sementara itu, Pangdam Satu Bukit Barisan, Maijen TNI Ibnu Tri Widodo menyampaikan, jika TNI siap melakukan pengamanan di wilayah Sumatera Utara dan bersinergi kepada pihak polisian yang dalam hal ini Polda Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Ting Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.